Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya semua dimanapun berada saya mencoba menjelaskan kembali tentang aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan jasa tapi kali ini kita bekerjanya dengan menggunakan Google Sheet kita bekerja dengan menggunakan Google Sheet yang mana Google Sheet ini seperti yang teman-teman tahu Google Sheet ini kita bekerja secara online ya ataupun menggunakan jaringan data, menggunakan data internet ya jadi teman-teman bisa lihat tampilannya, tampilan laporannya seperti ini ya ini bagi yang sudah mengikuti webinar di sebelumnya teman-teman bisa lihat ya kita bisa lihat disini dari webinar sebelumnya kita bisa lihat pertama kita coba buka laporan laba rugi ya laporan laba rugi bulanan jadi kalau teman-teman lihat disini di posisi jurnal umum dan di posisi home ya ini ada nama sheet ya nama sheet yang bisa langsung terhubung ke sheet masing-masing jadi ketika teman-teman klik ya disini misalnya disini jurnal umum teman-teman klik disini otomatis kita tersambung ke jurnal umum dan di jurnal umum kami juga menyediakan dashboardnya di atas ya untuk untuk teman-teman dengan untuk memudahkan teman-teman untuk masuk ke menu laporan lainnya jadi disini kita coba lihat laporan laba rugi bulanan misalnya kita buka ya teman-teman ya laporan laba rugi bulanan klik disini ya pilih RR bulan nah tampilnya seperti ini ini sampai dengan latas transaksi terakhir kita sudah mencontohkan 2 bulan transaksi jadi transaksinya itu yang baru ada itu di bulan Januari dan bulan Februari jadi kita buka teman-teman laporan laba rugi Januari ya kita buka laporan laba rugi Januari ya ini laporan laba rugi Januari tampilannya seperti ini ya kalau kita print kita coba ya lihat tampilannya ini agak lama ya nanti nanti untuk print nanti aja ya kita coba lihat reportnya dulu ya jadi tampilannya seperti ini teman-teman ini adalah laporan laba rugi bulanan Januari kemudian kalau teman-teman melihat laporan laba rugi Februari teman-teman tinggal ketik disini Februari ya langsung ya tampil teman-teman bisa dipilih ataupun teman-teman bisa ketik disini di nama bulannya ya Februari ataupun teman-teman pilih disini ada minum pick up nya ya teman-teman pilih disini ini laporan laba rugi Februari kemudian teman-teman misalnya mau melihat mau menampilkan akun-akun yang hanya memiliki saldo disini ada kita sediakan tampilkan yang bersaldo ya teman-teman tinggal lihat disini ya pertama-tama clear dulu ya kan ataupun select al disini kemudian yang blank nya ini teman-teman hilangkan yang ini ya kemudian oke ya jadi ini tampil yang akun-akun yang memiliki saldo jadi akun-akun yang belum terpakai jadi disini tidak tampil jadi seperti ini kemudian kita kembali ke jurnal umum atau ke home bisa ya kita misalnya kembali ke jurnal umum lihat disini teman-teman perhatikan kita kembali ke jurnal umum kemudian teman-teman misalnya mau lihat laba ruki tahunan ya laba ruki tahunan klik ya laba ruki tahunan ya seperti ini karena laporan dari januari laporan laba rukinya baru januari februari jadi ini totalnya ini total laporan laba ruki januari dan februari jadi kalau teman-teman muvital bisa seperti ini yang saya contohkan tadi oke tampilkan yang bersaldo tampilkan yang bersaldo aja ya menangkut oke ya tampilannya seperti ini kemudian apalagi yang mau kita lihat misalnya kita mau lihat laporan neraca ya klik neraca ya disini klik neraca laporan neraca ini tampilan neracanya ya sebetulnya ini kan masih per 31 bulan 2 ya tapi ini memang laporannya eh 28 bulan 2 jadi laporan keuangannya ini pada prinsipnya ini masih laporan keuangannya ini untuk neraca prinsipnya adalah tahunan ya teman-teman ya nah jadi kalau seandainya teman-teman mau memisahkan data per bulan bisa saja teman-teman tinggal save us setiap selesai transaksi satu bulan ya tinggal save us saja datanya jadi tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat ya kemudian kita mau tampilkan yang data yang tidak ada saldonya dihilangkan saja oke seperti ini ya ya teman-teman ya tinggal pilih disini ya nah teman-teman pilih misalnya ini baru oke jadi ini yang tampil yang hanya memiliki saldo kemudian kemudian kembali kemudian kita mau lihat buku besar ya buku besar kita buka disini buku besarnya ya untuk buku besar teman-teman tinggal pilih disini teman-teman mau tampilkan buku besar apa misalnya buku besar pendapatan misalnya ya nah teman-teman tinggal pilih ya seperti ini ya ini pendapatan kita kemudian teman-teman memulih biaya sewa ya biaya sewa ya biaya sewa gedung udah nampak ya teman-teman ya kemudian apa lagi teman-teman mau menampilkan buku besar buku besar bank mandiri misalnya ya bank mandiri oke tampilannya seperti ini jadi saldonya 1.430.060.000 ya tampilannya seperti ini ini kebetulan saldo awal gak ada ya kalau saldo awal otomatis akan langsung terisi disini oke seperti ini kemudian teman-teman mau lihat apa lagi teman-teman mau lihat laporan buku besar pembantu hutang pihutang ya tinggal klik disini kemudian tinggal pilih disini ya pilih teman-teman menampilkan bukunya siapa pihutang baru ada satu hutang pun baru ada satu nama pihutang jalur distribusi gas kita pilih oh saldonya 440.000.000 kemudian siapa lagi teman-teman memilihkan hutang PT Baratajaya Persada klik ya nah ini hutang kita ada 70.400.000.000 ya kalau kita lihat ini sama dengan neraca teman-teman bisa perhatikan ini saldo hutang kita 70.000.000.000 ya 70.400.000.000 kita lihat ibu besarnya hutang usaha ya sama ya 74.400.000 kalau dilihat di neraca ini nilainya juga harus sama ya harus sama ya teman-teman ya nampak ya teman-teman nilai hutang kita 70.400.000.000 oke seperti ini oke kemudian saya akan mencontohkan satu jurnal untuk teman-teman ya saya akan mencontohkan satu jurnal ya hanya satu jurnal oke ini harusnya ini tanggal ya formatnya bulan dulu bulan tanggal ya bulan 3 tanggal 1 2022 ya seperti ini ya kita mencontohkan satu soal ya teman-teman kita mencontohkan satu soal kita buat disini yang lanjutan dari soal yang kemarin ya soal sebelumnya sudah sampai bulan 2 kemudian ini kita mencontohkan transaksi di bulan Maret ya kita mencontohkan transaksi di bulan Maret tanggal 1 Maret diterima tagihan jasa pemeliharaan IPA ya pendapatan kita terima pendapatan tagihan kita sebelumnya invoice 003 2022 ya kemudian dipotong PPH sebesar 2% dipotong PPH 23 ya kita buat jurnalnya disini ya kebetulan jurnalnya ini 3 baris ya 3 baris nanti teman-teman bisa lihat perhatikan ya jurnalnya apa tadi kita lihat pertanyaannya eh soalnya diterima tagihan ya kita kopikan aja disini diterima tagihan jasa pemeliharaan pipa ya dari PT jalur distribusi gas invoice ini invoicenya ini ya disini bisa kita jadikan buktinya ini misalnya kita buat nomor buktinya misalnya TR ya TR ya TR terima ya terima invoice 003 misalnya buktinya kita buat ini kemudian teman-teman mau lihat nih ini transaksinya yang mana ya kita bisa lihat di posisi di posisi utang ya eh di posisi piutang kita buka buku besar utang eh piutang kita buka piutang usaha oke ini dia teman-teman bisa perhatikan 440 juta tagihan kita ya jadi yang kita terima ini di contoh ini diterimanya full ya kita lihat buku besar pembantunya kita lihat juga buku besar pembantu ya nampak ya teman-teman PT jalur di seribu si gas ya ada piutang kita 440 juta ya jadi yang kali ini diterima semua 440 ya 440 440 jadi teman-teman tinggal pilih disini piutang ya enaknya kita kerja online ya ini seperti kerja dengan sistem kita tinggal bisa diketik seperti ini langsung ya piutang usaha ya 440 juta oke 440 juta kemudian kita pilih nama perusahaannya nama perusahaannya PT Barada Jaya Persada ya oke kemudian apalagi disini otomatis kita terima uang bank mandiri ya bank mandiri kita terima uang sebesar kemudian ada PPH 23 kita hitung PPH 23 nya dulu ya berarti ini menjadi kredit pajak menjadi kredit pajak kredit pajaknya berapa ini ditung dari DPP 440 juta ya dikali 2% ya jadi ya 440 juta dikat eh 400 juta maaf saya koreksi 400 juta dikali 2% ya kalau nilai 440 juta ini adalah nilai tagihan sementara yang dipotong kita PPH nya itu adalah dari PPH yang dipotong itu adalah dari nilai DPP ya berarti berarti uang yang kita terima adalah 440 juta dikurang 8 juta ya jadi uang yang kita terima 440 juta dikurang 8 juta jadi uang yang masuk ke rekening kita adalah 432 juta mari kita lihat buku besarnya ya buku besar pembantu kita lihat ya kita buka ya teman-teman kita buka oh salah maaf ini salah 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 nama relasi PT Jalur di Seribu Sigas ya teman-teman ya pihutang ya ya kita lihat buku besar pembantunya oke sudah lunas ya teman-teman bisa perhatikan pihutang PT Jalur di Seribu Sigas ya sudah kita terima tagihannya di tanggal 1 Maret jadi pihutangnya sudah 0 ya kemudian kalau kita lihat buku besar yang lain buku besar pihutangnya pihutangnya juga sudah nampak kemudian kalau kita lihat buku besar bank mandiri bank mandiri kita itu ada kas masuk sebesar 432 juta ya teman-teman bisa perhatikan ya seperti ini kemudian kalau kita buka di posisi neraca ya kita buka posisi neraca kita buka neracanya ya neraca kita hutangnya sudah selesai sudah habis ya pihutang ya pihutangnya sudah habis ya seperti itu dan ini teman-teman bisa perhatikan ini sudah sangat otomatis kita buatkan dengan rumus sudah terintegrasi dari jurnal umum sampai dengan buku besar buku besar pembantu laporan 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 perubahan modal dan neraca sekian info kali ini ini hanya lanjutan dari yang sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton bagi teman-teman yang ingin memiliki aplikasi ekstar laporan keuangan perusahaan jasa ini silahkan hubungi kami klik link link kami di bawah di deskripsi di deskripsi di bawah teman-teman bisa klik link yang bisa